Bismillah, eh ketemu lagi. Gue tau ini udah lumayan telat, tapi karena sebenernya ini masih jadi bahasan yang cukup menarik dan gue liat juga masih sedikit revie-nya. So, mari kita menjelajah metaverse dengan Oculus Quest 2. Sebenernya ini barang udah lumayan basi. Dirilisnya Oktober 2020, artinya udah setahunan lebih. Tapi diulas sekarang pun nggak apa-apa ya, karena memang sekarang juga lagi booming metaverse. Udah pada tau ya, Oculus Quest 2 ini adalah produknya Facebook, di Toppet atau Shopee udah banyak yang jual, ada yang 64, 128, dan 256GB. Saran gue yang 128GB aja. Lalu regionnya ada Jepang, ada US, sebedanya di game eksklusifnya. Kalau gue sih milihnya ini yang US aja, karena game Jepang itu kan kadang suka banyak yang aneh-aneh. Ntar kalau ketahuan istri gue bisa bahaya. Di dalam boxnya ini ada headsetnya, ada dua buah controller, ada karet pelapis dudukan lensa, biar lebih tahan keringet, tapi udah gue pasang. Terus juga ada frame plastik buat yang pake kacamata, biar lebih nyaman. Oculus Quest 2 bekerja mandiri, dia nggak perlu PC atau laptop. Paling pas pertama setup, butuh konek ke apps Oculus aja, yang diinstal di HP, iOS atau Android bisa. Selebihnya, udah tinggal langsung nyalain, dan pasang ke kepala aja buat main. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kapasitas. Gue saranin yang 128GB aja, karena size aplikasi maupun game-gamenya ini kecil, antara 500MB sampai 2,5GB aja. Jarang banget yang ada di atas 5GB. Dan kebanyakan game-gamenya ini berbayar, rata-rata 20-30 USD. Hal kedua yang harus diperhatiin adalah soal kenyamanan. Strap bawaannya, ini asli nggak enak banget. Tali bagian belakangnya ini terlalu pendek, jadi kayak mau jatuh ke depan headsetnya, kalau kita terlalu banyak gerak. Suzon gue ini akal bulusnya Facebook, karena ternyata mereka juga jual aksesori strap yang lebih nyaman. Dan menurut gue, kalau bener-bener pengen aman dan nyaman, ya memang harus beli lagi aksesori strap eksternalnya ini. Bisa juga cari merek third party yang murahan. Tapi di luar dua hal tadi, Oculus Quest 2 bagi gue adalah headset VR yang paling worth it saat ini. Bisa bekerja mandiri, speknya oke, user interface-nya bagus, dan ekosistemnya ini paling mendingan dibanding platform VR yang lain. Gue cukup amazed dengan sistem keamanan yang disediain. Jadi tiap mau main, kita harus bikin garis batas dulu, biar nggak nabrak tembok atau nyenggol benda lain. Dan kalau nantinya kita nggak sengaja keluar batas garis, bakal ada warning-nya. Senggaknya sediain area kosong 2x2 meter kalau mau main. Ketika bikin garis batasan ini, kita bisa lihat kondisi asli ruangan, karena ada 4 kamera kecil di headsetnya. Keempat kamera ini juga ngebantu untuk tracking tangan kita. Yes, walaupun disediain dua controller, ada kiri dan juga kanan, tapi sebenarnya kita bisa ngendalikan pake tangan kosong, karena ada fitur hand tracking tadi. Ini bener-bener jadi hal revolusioner, bahkan kita bisa jadi kayak dokter stress ya, bisa mengendalikan sesuatu jarak jauh pake tangan. Nah, pertanyaannya sebenarnya, Oculus Quest 2 ini buat siapa sih? Menurut gue, headset VR ini bakal lebih worth it buat mereka yang pengen gerak atau olahraga, apps atau gamenya ini keren-keren. Kalau cuma iseng pengen nyoba atau pake cuma sekedar buat main game dan nonton sih, gue rasa bakal cepet bosan. Apps atau gamenya ada yang beneran olahraga ya, kayak tinju, senam, yoga, tenis meja, sampai joget ngedance, atau game ritma musik. Kita nggak akan bisa dapatkan experience olahraga semenyenangkan ini di tempat lain. Dan geraknya, capeknya, keringetannya itu beneran optimal ya, bisa bikin lepek. Terima kasih telah menonton! Di luar olahraga tentunya juga bisa buat hiburan, ada game tembak-tembakan, fighting, mancing, horror, atau sekedar nonton Netflix dan Youtube dengan sensasi seperti punya bioskop pribadi itu juga bisa. Nah, selama gue pake headset VR ini, gue ngerasa nyaman-nyaman aja, tampilannya nggak bikin pusing, ya masih enak lah buat main sampai 20 menit atau 30 menit. Tapi tergantung gamenya juga sih. Kalau gamenya jelek, ada juga yang bikin pusing. Kalau nonton Netflix pun, biasanya ini nggak bisa langsung sekali nonton sampai kelar ya, pasti akan ngerasa capek, di mana kita bakal istirahat dulu sebelum lanjut nonton lagi. Dan lagi pula, kita juga nggak bisa main atau nonton kelamaan, karena baterainya cuma 2-3 jam aja. Memang seboros itu, dan butuh waktu 2 jam juga ya buat full charge-nya. Mungkin buat ngebatasin juga ya, biar nggak keserikan mainnya. Kalau mau lebih lama, bisa beli aksesori baterai terpisah, kayak powerbank, ditempelin di strap-nya. Kalau memang kalian pengen beli VR buat hiburan, atau eksersis olahraga, Oculus Quest 2 ini memang salah satu yang paling recommended. Simple, nggak pake kabel, experience-nya nyaman, ekosistemnya bagus, dan yang pasti, ini jauh banget beda kelas dibanding headset-headset VR murah lainnya. Jadi jangan disamain dengan yang murah, karena kualitasnya bagaikan langit dan bumi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.